Halo bosku, kembali lagi di channel era mobile. Kali ini kita akan bahas perbedaan A16 5G dengan yang 4G. Kira-kira apa sih bedanya 5G dengan 4G? Kalian pasti mikir, ah cuma beda di jaringan ya. Ya itu sebenarnya emang benar, tapi ada beberapa perbedaannya ya. Yang pertama itu di harga, udah pasti lah ya, udah dari harga itu pasti beda. Selisihnya Rp400.000 teman-teman. Untuk di varian RAM 8x256-nya di A16 5G, ini harganya Rp3.800.000, sedangkan yang 4G Rp3.400.000, jadi selisih Rp400.000 ya teman-teman. Untuk dari segi layar mungkin di sini teman-teman bisa lihat, ukurannya sama, 6,7 inch. Sama-sama menggunakan layar waterdrop dan super AMOLED, untuk refresh rate-nya sama, sama 90-an. Nah, yang perbedaan selanjutnya itu di performanya, performanya di bagian chipset. Untuk bagian chipset di A16 5G, ini menggunakan Exynos terbaru yaitu Rp1330.000, sedangkan di A16 4G-nya menggunakan Mediatek Helio G99. Jadi perbedaannya di chipset juga ya. Untuk Android-nya sama-sama Android 14. Untuk kapasitas baterainya sama-sama 5000 mAh dengan pengecasannya 25 Watt. Oke, kita lanjut apa lagi perbedaannya. Nggak ada lagi untuk bagian kamera juga, pixel-nya sama ya. Sama-sama 50MP untuk kamera utamanya. Dan 5MP untuk kamera white angel dan makronya 2MP. Untuk bagian kamera selfie sama-sama 13MP. Kalian bisa lihat ya. Nggak ada bedanya. Sama untuk 50MP Samsung 4G dan 5G A16. Oke, itu saja sih video untuk bahas perbedaan antara Samsung A16 5G dengan Samsung A16 4G. Barangkali video ini bisa membantu bahan pertimbangan teman-teman untuk membeli yang 5G atau yang 4G ya teman-teman. Sesuai kebutuhan teman-teman masing-masing. Oke, sekian video dari channel Aero Mobile. Barangkali ada pertanyaan, kalian boleh komen di kolom komentar ya. Oke, sekian videonya. Saya ucapkan terima kasih. Selamat menikmati.